Shalom, salam hidroponik. Bagaimana kabar kalian? Kak Sinta harap semuanya sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi di channel PPA Dorkas IU869. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan memulai atau melanjutkan tahap hidroponik selanjutnya, yaitu tahap memindahkan tanaman ke media hidroponik, atau dengan istilah pindah tanam. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu apa-apa saja yang dikumpulkan dalam proses pindah tanam ini. Yang pertama tentunya adalah bak hidroponik seperti ini, kita menggunakan sistem apung, atau dikenal dengan sistem duik. Kemudian netpot, kemudian ada kain flamel atau kain yang lain bisa kalian gunakan, yang ada di rumah. Kemudian ada nutrisi, dua macam nutrisi, nutrisi A dan nutrisi B. Kemudian ada suntikan, kemudian ada air, dan yang terakhir tentunya ada panaman yang sudah kita semai. Ini hasilnya ketika semeian ini berusia 6-7 hari. Jika dijemur dengan benar dan diberikan air secara rutin, maka hasilnya akan seperti ini. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah mencampur nutrisi dan airnya. Nah, kita simak baik-baik bagaimana perbandingannya. Perbandingannya dalam setiap 1 liter air, maka diperlukan 3 mili nutrisi A dan 3 mili nutrisi B. Kita akan mencampurnya. Nah, kita atur aja. Setelah tercampur. Kita lakukan pengisian ini sebanyak kurang lebih 3 per 4 bak. Jadi kita akan hitung berapa liter air yang dibutuhkan dengan perbandingan yang sudah Kak Sinta jelasin tadi. Nah, setelah terisi semua seperti ini, kita tinggal tunggu saja tanaman ini tumbuh. Nah, kalau ini kan Kak Sinta tanam, pindah tanamkan bayang. Bayang itu usianya kurang lebih 40-40 hari setelah dipindah tanamkan. Jika ada di penanam kampung, aku itu kurang lebih 14 hari. Kesawi, kurang lebih juga 40 hari. Tetap kenakan sinar matahari ya. Kemudian berikutnya, jika kalian melihat, kalian harus terus melihat isi air yang ada di mbak ini. Airnya mungkin bisa saja berkurang. Jika airnya berkurang, maka kalian bisa menambahkan. Kalau kalian menambahkan 1 liter air, perbandingannya 3 mili nutrisi A dan 3 mili nutrisi B. Tetapi jika airnya sangat keruh, adik-adik bisa membuangnya dan menggantinya dengan air yang baru. Terus bersemangat ya, dan selamat bercocok tanam. Salam Hidroponik, kondisus memberkati. Dadah! Selamat menikmati!